Halo Youtube, selamat datang di channel Oblitz Di Indonesia, Tata Motors lebih dikenal dengan produk komersialnya Namun di negara asalnya, India Tata juga menciptakan mobil penumpang Dengan beberapa model Dan salah satu produk terbarunya adalah berjenis hatchback Mobil hatchback yang dimaksud adalah Tata Altros Tata Altros merupakan hatchback calon pesaing Honda Jazz, Suzuki Baleno, dan Toyota Yaris Mobil tersebut akan dibanderol dengan harga 5-8 juta lux Setara dengan 113 jutaan sampai 174 jutaan rupiah Berikut ini kami akan sedikit mengulas mengenai Tata Altros yang digadang-gadang menjadi pesaing dari Honda Jazz dan Toyota Yaris ini Sebelum kami lanjutkan, mohon di klik subscribe beserta loncengnya Supaya Anda yang pertama tahu review-review mobil dari kami Altros ditawarkan 4 varian dengan 2 pilihan mesin Secara dimensi, sedan buntung berlogo T tersebut memiliki panjang 3.990 mm Lebar 1.755 mm Tinggi 1.523 mm Dengan jarak sumbu roda 2.501 mm Dengan dimensi tersebut, Altros memiliki kapasitas bagasi yang cukup besar Bagasi belakangnya dapat menampung 345 liter Namun saat kursi baris kedua dilipat bisa mencapai 665 liter Selain itu, meski diposisikan sebagai mobil perkotaan Namun Altros memiliki jarak pijak ke tanah yang cukup tinggi Yaitu 165 mm Hatchback yang juga menjadi pesaing Toyota Yaris maupun Honda Jazz ini Dibangun menggunakan platform baru data yakni Alfa Platform tersebut bisa digunakan untuk mobil yang panjang bodinya 3.7 meter sampai 4.3 meter Secara desain, Altros memiliki bentuk yang agak mirip dengan versi purwa rupanya 45X Yang pernah hadir di Auto Expo India pada 2018 lalu Bahasa desain disebut Impax 2.0 dengan bentuk tampang depan yang sporty dan fotolistik Penerangan utamanya dibenamkan proyektor LED Lengkap dengan DRL sebagai manis Jika diperhatikan bentuk moncongnya seperti ikan hiu Dengan grill sarang tawan minimalis dan bentuk kart mesin yang panjang Tidak ketinggalan di bawah lampu utama juga terdapat foklem atau lampu kabut Beralih ke bodi samping, desainnya sekilas seperti kub karena pilar C yang melandai Dan pegangan pintu penumpang baris kedua disematkan di samping kaca Desain handle seperti itu mirip dengan Nissan Juke dan Toyota GHR Pada bagian kaki-kaki, bentuk keempat pelaknya seperti bemerang dengan clear dual tone 16 inci Masuk ke dalam interior, sistem hiburan Altros didukung head unit layar sentuh 7 inci Untuk tipe tertinggi sejumlah fitur canggih disematkan seperti pengereman yang sudah didukung ABS EBD, kunci pintar atau smart keyless, wiper otomatis, isofake, kamera parkir belakang dan lain-lain Jantung pacu Altros tersebut hadir dalam dua pilihan Untuk mesin bensin 3 silinder kapasitasnya 1200 cc Yang dapat menyemburkan tenaga di 86 daya kuda dan torsi 113 Nm Sedangkan untuk mesin diesel berkapasitas 1500 cc Mesin peminum solar tersebut sudah dilengkapi turbo Maka tenaga yang dihasilkan lebih besar yakni 90 daya kuda dan torsi 2000 Nm Kedua mesin tersebut hanya memiliki transmisi manual 5 percepatan Namun versi metiknya dikebarkan akan hadir di tahun ini Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai Tata Altros Yang digadang-gadang menjadi pesaing berat dari Honda Jazz dan Toyota Yaris Jika dimasukkan ke Indonesia ini mohon sampaikan di kolom komentar Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami Terima kasih telah menonton